Intro Halo semuanya, balik lagi bersama gue Andrew Kali ini gue bakal bahas Yang baru aja kelar nih eventnya kemarin Event terbesarnya Dota yaitu TI10 Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut Tentang momen-momen epic Yang terjadi selama TI10 berlangsung Pastikan kalian udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalin video terbaru dari Kota Game So langsung aja kita masuk ke epic moment yang pertama Yang pertama ada Sumail yang dapetin triple rampage Pada saat ngelawan TI1 Di babak grup stage TI10 berlangsung OG berhasil memberikan permainan yang sangat baik ketika melawan TI1 Dimana Sumail berhasil mendapatkan rampage sebanyak 3 kali Dalam satu pertandingan Disini Sumail juga menggunakan hero Taini Yang networknya bisa dibilang cukup jauh lah gapnya Sama pemain yang lain Even sama teammatenya sendiri Dibantu sama saksa Sumail berhasil mendapatkan rampage Namun ia pun nyaris mati ketika Sisa Doom dan Phoenix yang menyisakan HP Sumail Sampai sedikit banget Tapi ternyata Sumail berhasil membunuh Phoenix Dengan avalanche Dan damage-nya yang sakit Bersama dengan dinyalakannya satanic Sehingga darahnya nambah lagi Memang player sekelas Sumail nih udah memang gak kaget deh Kalau harus fast hand mainnya Di epic momen yang kedua ada Collapse Yang menggunakan skewer Sumail sampai ke Fountain nih Momen ini menjadi cukup populer untuk para penonton TI10 Dimana OG yang saat itu ingin menyerang base Team Spirit Harus gagal karena Sumail terculik Permainan Collapse dari Team Spirit dengan Magnusnya yang memang terlihat sangat menyeramkan Dimana ia selalu menculik satu persatu pemain lawannya Akhirnya Team Spirit pun berhasil meruntuhkan Tiny Yang digunakan oleh Sumail Dengan menculiknya ke Fountain dari Team Spirit Mereka membuat Tiny dengan Aegisnya ini tidak berkutik Dimana Magnus, Lion, dan Winter with Friend Berhasil menaklukkan Tiny ini dengan skill-skillnya yang pastinya di dalam Fountain Akhirnya OG pun kembali diserang kembali Dan kalah di permainan tersebut Di epic momen yang ketiga ada PSG LGD nih Yang berhasil comeback pada saat melawan Team Secret dengan Earth Splitter PSG LGD berhasil melakukan comeback pada saat mereka harus melawan Team Secret di babak semifinal TI 10O Pada saat itu, Team Secret sedang berada di posisi atas awan nih Atau bisa dibilang lagi posisi menang Dimana mereka juga memiliki perbedaan network yang sangat jauh yang diunggul oleh Team Secret Namun hal tersebut ternyata tidak cukup untuk menembus pertahanan dari PSG LGD yang begitu kuat Permainan Shinjiu yang menggunakan hero Elder Titan ini berhasil mengenai Echo Stormnya ke tiga hero di belakangnya Saat itu, juga Earth Splitter dikeluarkan oleh Elder Titan dan PSG LGD pun berhasil menghilangkan tiga pemain dari Team Secret Yaitu Ursa, Windranger dan juga Gyrocopter secara sekaligus dan mengembalikan tempo permainan mereka untuk mengungguli Team Secret Di pos selanjutnya ada Sefer Fountain Farm pada saat melawan Alliance TI 10 Group Stage T1 merupakan salah satu tim yang memiliki dua pemuda asal Indonesia, yaitu Sefer dan juga Whitemont Namun saat permainannya melawan Alliance, ada momen unik yang cukup menarik yang terjadi di dalam game Sefer sebagai pos 4 dari tim T1 ini menggunakan hero Elder Titan ini melakukan fountain dive Yang biasanya dilakukan oleh pos 1 ataupun seorang carry Di pertandingan berdurasi 57 menit tersebut, T1 berhasil mendominasi saat melawat Alliance Sefer pun bahkan nekat melakukan fountain dive dan berhasil mendapatkan triple kill di fountain milik Alliance Elder Titan memang bisa dibilang salah satu hero yang kuat dan memiliki damage yang besar Yang sering banget kita temuin dipakai sama T1, terutama sama Sefer nih Dan selalu berujung ke menangan Di epic moment selanjutnya ada Yatoro yang dapetin Rampage pada saat melawan Team Secret di babak semifinal TI 10 Tim Spirit, sang pemenang dari TI 10 ini memang cukup mengejutkan para penonton sekaligus tim esports 1-2 di dunia Mereka berhasil mengalahkan tim-tim besar seperti OG Dimana OG sebelumnya merupakan back-to-back champion atau 2 kali champion secara berturut-turut Pada saat babak semifinal, ketika melawan Team Secret, mereka berhasil menunjukkan lagi betapa menyeramkannya mereka Yatoro yang menggunakan heroes fan ini memiliki network yang sangat amat jauh Dimana ia menjadi boss besar di pertandingan tersebut Yatoro pun berhasil mendapatkan Rampage dimana pada awalnya ia seharusnya mendapatkan Ultra Kill Saja karena satu lagi, yaitu Tiny, di-kill oleh rekan satu timnya yaitu Toronto Tokyo Namun saat itu, Papi yang harus terkena kill pertama melakukan buyback Dan Yatoro pun berhasil menundukan Papi dan mendapatkan Rampage tersebut Akhirnya, Team Spirit pun berhasil mengamankan slot menuju babak grand final akibat kejadian tersebut Good gameplay, Team Spirit Epic moment selanjutnya ada T1 melakukan epic comeback pada saat melawan Team Aster Di saat pertandingan yang sangat sengit antara T1 dan juga Team Aster T1 sudah hampir mengalami kekalahan dimana tower di mid lane dari mereka sudah ancur Dari segi networknya pun, Team Aster memimpin cukup jauh Namun tentu saja T1 nggak mau nyerahin slot selanjutnya ke Team Aster Saat sedang war di bottom lane dimana Team Aster sedang menyerang base T1 Shepard yang menggunakan Elder Titan berhasil mengenai echo stormnya ketiga hero dari Team Aster Dari sana, posisi Team Aster pun menjadi berantakan Dimana Ayo dan juga Shadow Finn dari Team Aster pun harus terkena kill Setelah itu, Ursa dan akhirnya mereka melakukan comeback kepada Team Aster Di epic moment terakhir ada Toronto Tokyo yang melakukan old chat easy game pada saat melawan OG Momen yang satu ini jadi momen yang pastinya sangat membekas banget nih Di para penonton Dota 2 terutama yang ngikutin TI 10 OG yang merupakan juara TI 8 dan 9 yaitu back-to-back champion harus kalah saat melawan Team Spirit di pertandingan lower bracket Namun di game kedua, Toronto Tokyo dari Team Spirit yang menggunakan hero void spirit Mengeluarkan kata yang cukup menarik perhatian para penonton Toronto Tokyo berkata easy game di old chat di tengah pertandingan pada saat melawan OG Kata-kata ini pun akhirnya menghujani Twitter dari OG melalui komentar di tweetan OG yang saat tereliminasi dari TI 10 Pada pertandingan tersebut, Team Spirit pun berhasil mengalahkan OG dengan skor 2-0 Oke, segitu aja beberapa epic moment dari crew Kodga yang bisa kita kasih ke kalian ya Yang terjadi selama TI 10 Kalau kalian punya ngerasa kalau ada epic moment yang seharusnya dimasukin ke video ini Kalian bisa langsung komen di bawah Mana sih epic moment versi kalian di TI 10 yang menurut kalian bagus banget Oke, gue ingetin sekali lagi Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Youtube Kota Game Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita So, gue Andrew, pamit Sign out and bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax